Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan memaparkan materi saya mengenai komunitas perairan tawar, komunitas lentik, dan komunitas lotik Disini saya kelompok 7 atas nama Rizkas Tambung A221-19098 Yang pertama yaitu pengertian air tawar Air tawar yaitu air yang tidak berasa merupakan air yang tidak mengandung larutan garam dan larutan mineral di dalamnya Saat menyebutkan air tawar, korang biasanya menuju ke arah sumur, danam, sungai, salju, atau es Air tawar juga ini diberarti air yang aman untuk dijadikan minuman bagi manusia Sistem perairan yang menutupi 3 per 4 bagian dari permukaan bumi Dibagi dalam 2 kategori pertama yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut Terus dari kedua sistem perairan tersebut, air laut mempunyai bagian yang paling besar yaitu lebih dari 97% Sisanya adalah air tawar yang sangat penting artinya bagi manusia untuk aktivitas hidupnya Yang kedua yaitu ekosistem air tawar Di sini perairan air tawar yaitu salah satunya waduk dan telaga menempati ruang yang lebih kecil bila dibandingkan dengan lautan maupun merata Ekosistem air tawar ini merupakan sumber air rumah tangga dan industri yang murah Perairan air tawar merupakan tempat disposal atau pembuangan yang mudah dan murah Terbentuk adanya interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya Interaksi di dalam ekosistem didasari adanya hubungan saling membutuhkan antara sesama makhluk hidup dan adanya eksploitasi lingkungan abiotik untuk kebutuhan dasar hidup bagi makhluk hidup Selanjutnya yaitu ada perairan tawar Di sini perairan tawar salah satu bagian dari ekologi perairan yaitu air tawar Hanya sekitar 3% permukaan wilayah bumi yang merupakan air tawar Sebagian besar terdapat pada area yang beku di dalam Belesier juga es yang tenggelam di dalam aquafer Perairan tawar didominasi oleh perairan pendalaman Sisahnya terdapat pada wilayah danau, sungai, kolam, dan lain-lain Selanjutnya yaitu ciri perairan tawar Di sini yang pertama yaitu variasi temperatur atau suhu rendah Kedua, kadar garam atau salinitas rendah Ketiga, penetrasi dari cahaya matahari kurang Keempat, terpengaruh iklim dan cuaca alam sekitar Lima, aliran air terjadi setiap waktu terus-menerus pada sungai Yang kelima yaitu secara fisik dan biologi merupakan perantara habitat laut dan darat Yang terakhir yaitu tumbuhan mikroskopis seperti alga dan fitoplanton sebagai produsen utama Selanjutnya yaitu komunitas lentik dan lotik Ekosistem perairan tawar secara umum dibagi menjadi dua yaitu Perairan mengalir atau lotik wetter dan perairan menggenang atau lentik wetter Perairan lotik dikirikan adanya arus yang terus-menerus dengan kecepatan bervariasi Sehingga perpindahan masa air berlangsung terus-menerus Contohnya sungai kali, kanal, parit, dan lain-lain Sedangkan perairan menggenang disebut juga perairan tenang Yaitu perairan di mana aliran air lampat atau bahkan tidak ada air yang terakumulasi dalam periode waktu yang lama Selanjutnya yaitu perairan menggenang atau lentik Di sini yang pertama yaitu Perairan lentik di dalamnya aliran atau arus air tidak mengegang peranan penting Yang kedua, aliran air tidak begitu besar atau tidak mempengaruhi kehidupan organisme yang ada di dalamnya Yang ketiga, perairan pembagian wilayah air secara sertikal yang memiliki perbedaan sifat untuk tiap lapisannya Contohnya yaitu jenis perairan ini adalah danau, perawak, situh, kolam, dan perairan menggenang lainnya Sedangkan perairan lotik Dicirikan adanya arus dan perbedaan gradien lingkungan atau elevasi Di mana di dalamnya terjadi interaksi antara komponen biotik dan abiotik Arus menjadi faktor pembatas utama pada habitat air mengalir Dasar perairan merupakan hal yang penting sekaligus menentukan sifat komunitas Serta kerapatan populasi dari komunitas Dasar perairan yang keras terutama yang terdiri dari batu Merupakan habitat yang baik bagi organisme untuk menempel atau melekat Selanjutnya yaitu ciri ekosistem otik Yang pertama, airnya mengalir Kedua, ekosistem terbuka Ketiga, kadar oksigen terlarut relatif tinggi Selanjutnya yaitu sonasi pada perairan tawar berbeda dengan sonasi perairan laut Sonasi pada perairan tawar dapat dibedakan berdasarkan letak dan intensitas cahaya Sonasi perairan berdasarkan letaknya dibagi menjadi empat sauna yaitu Yang pertama, sauna litoral Kedua, sauna linetik Ketiga, sauna profundal Keempat, sauna sublitoral Selanjutnya yaitu sonasi perairan berdasarkan intensitas cahaya Yang pertama yaitu sauna eufotik atau fotik Yang kedua, sauna apotik Ketiga, sauna mesofotik Itulah tadi pemaparan dari saya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh